5 organisasi profesi kesehatan di Tulungagung menyatakan sikap terkait peranjangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang saat ini tengah dalam pembahasan. Dalam pernyataan sikap tersebut, 5 organisasi profesi kesehatan sepakat menolak rancangan terkait rencana penghapusan organisasi profesi. 5 organisasi profesi kesehatan di Tulungagung yang menyatakan sikap penolakan terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, yakni Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Tulungagung, Yogi Pranoto mengatakan pernyataan sikap tersebut merupakan hasil pandangan 5 organisasi profesi kesehatan di Tulungagung terkait pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Yogi Pranoto menegaskan pihaknya menyatakan menolak pengesahan RUU Kesehatan yang dinilai masih perlu perbaikan. Menurut Yogi Pranoto, topik dalam RUU Kesehatan Omnibus Law yang menjadi fokus penolakan pihaknya adalah akan hilangnya peran organisasi profesi kesehatan. Padahal peran organisasi profesi kesehatan selama ini dinilai cukup penting dalam menjaga mutu pelayanan. Tujuh kegiatan hari ini adalah menyampaikan pendapat sikap, pernyataan sikap dari 5 organisasi profesi kesehatan di Tulungagung terkait dengan RUU Kesehatan Omnibus Law. Jadi kita sampaikan supaya masyarakat, terus siapapunlah anggota organisasi profesi bisa tahu bahwa kita juga mempunyai pendapat untuk RUU yang sedang dibahas di tingkat nasional dan sebentar lagi akan disahkan. Poin penolakannya apa saja Pak? Poin penolakannya sebetulnya hanya satu ya dari kita, dari itu mengaku kita memilih hanya satu topik yaitu keberadaan organisasi profesi. Organisasi profesi itu sangat penting karena dia akan menjaga mutu pelayanan ke masyarakat. Yogi Pranoto menambahkan apabila RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini disahkan, di mana di dalamnya masih ada pasal-pasal yang dirasa belum pas untuk dijalankan, maka akan timbul gangguan yang berdampak pada berkurangnya kualitas tenaga kesehatan. Pihaknya berharap undang-undang dan aturan terkait organisasi profesi kesehatan tetap dipertahankan bila perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.